DPRD Kabupaten Serang, Banten menilai pemerintah Kabupaten Serang gagal menyejahterakan masyarakat karena saat ini terdapat 40 desa di Kabupaten Serang yang mengalami kerawanan pangan. Pemerintah Kabupaten Serang mengklaim jika daerah ini menjadi salah satu lumbung pangan terbesar di Banten. Namun pada kenyataannya masih terdapat 40 desa di Kabupaten Serang yang mengalami kerawanan pangan akibat terjadinya alih fungsi lahan pertanian di daerah ini. Menyikapi persoalan tersebut, anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Serang, Heri Azhari, menilai pemerintah Kabupaten Serang telah gagal dalam menyejahterakan masyarakatnya dengan masih banyaknya desa di daerah ini yang mengalami kerawanan pangan. Politisi Partai Persatuan Pembangunan ini mendesak pemerintah Kabupaten Serang segera mengambil sikap supaya Kabupaten Serang tidak mengalami krisis pangan dampak dari semakin menyempitnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan pertanian. Kami minta kepada dinas pertanian untuk melakukan pembinaan terhadap petani. Petani itu diberikan jaminan pada saat dia panen, itu harganya stabil. Menurut Heri, banyak desa di Kabupaten Serang yang mengalami kerawanan pangan saat ini akan menjadi bahan evaluasi Komisi 2 DPRD Kabupaten Serang dan Komisi 2 akan segera memanggil eksekutif terutama dinas pertanian terkait persoalan ini. Dari Serang, Banten Dari Esupandi Dari Esupandi Dari Esupandi Dari Esupandi Dari Esupandi Dari Esupandi